Masjid Darul Al-Hijrah di kota Falls Church, Virginia ini dulu jemaahnya sebagian besar mendukung Partai Republik. Prinsip konservatif partai ini umumnya sejalan dengan nilai umat Islam Amerika yang taat beribadah dan kekeluargaan. Namun kini, banyak yang menyatakan akan memberikan suara mereka untuk capres Partai Demokrat Hillary Clinton demi menjegal Donald Trump. Jadi, saya pikir itu sebabnya semua muslim yang menerima atau yang tidak harus menerima untuk menerima untuk menerima untuk menerima untuk menerima untuk menerima untuk menerima. Setiap Jumat, Fazia Din bersama sekelompok relawan muda membantu pendaftaran para pemilih perempuan untuk mencapai angka 1 juta pemilih muslim dalam pilpres mendata. Jajak pendapat menunjukkan bahwa dalam pilpres 2016 ini, 3,5 juta muslim di Amerika mendukung demokrat seiring dengan cara pandang politik mereka yang semakin progresif. Nilai-nilai konservatif partai republik yang seringkali sejalan dengan prinsip agama Islam tak lagi menjadi penentu dalam pilpres tahun ini. Pada pilpres tahun 2000, sebagian besar muslim di Amerika mendukung George W. Bush dalam pilpres. Namun dalam tiga pilpres terakhir, kebanyakan muslim mendukung kandidat demokrat. Tingginya peralihan suara ke partai demokrat diakibatkan retorika politik Trump yang dianggap anti-muslim. Meski persentase suara warga muslim kecil, suara komunitas muslim di Florida, Ohio, Virginia, Michigan, dan Pennsylvania akan sangat menentukan. Seiring meningkatnya ragam komunitas muslim Amerika secara sosial dan ekonomi, peran politik mereka juga akan berkembang. Dari Washington DC, Tim VOA I'm a bitri unless you're also on the Metal. Dari Washington DC, Tim VOA